Beredar video tiang infus berjalan sendiri di sebuah kamar di rumah sakit. Belum diketahui pasti apa penyebab tiang infus tersebut terekam sedang berjalan sendiri. Video tersebut direkam oleh keluarga pasien penghuni kamar tersebut saat sedang menjaga keluarganya, yakni simbahnya, nenek yang menjadi pasien. Ia merekam suasana di dalam kamar rawat inap tanpa kedua keluarganya yang menjaga sudah tidur. Namun tak lama setelah ia mengatakan hal tersebut sambil batuk, kejadian aneh pun terjadi. Sang perekam ini tak sengaja merekam di bagian sisi kanan depannya sebuah tiang alat infus berjalan sendiri. Padahal di samping tersebut tidak ada seseorang atau apapun yang membuat tiang alat infus tersebut bergerak. Kejadian yang disebut menyeramkan, menjadi perbincangan dan menjadi viral di media sosial.